Hai kenapa langsung mas saya perwakilan dari saya Soekaraja ini saya Soekaraja Jajel aku Soekaraja Tengah ya perwakilan ya aku saksi ya sudah berbisaran saya dari apa orang-orang yang saya Soekaraja Tengah pada Bajil aku nggak saksi Tengah Jel Banser geruduk acara Gus Nur di Banyumas tanyakan vaksin hingga protes isi ceramah nyaris bentrok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara Teng R.C. dimanapun anda berada para netizen, para subscriber yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala acara presentasi madu dan penggalangan dana yang menghadirkan penceramah Gus Nur didatangi kelompok pencer. Banser merengsek masuk ke dalam sebuah rumah warga yang digunakan untuk menggelar acara tersebut. Mereka tiba-tiba datang saat kegiatan sedang berlangsung. Gus Nur pun mempersilahkan perwakilan Banser duduk di sampingnya dan menjelaskan apa maksud kedatangan mereka ke acara pengajian. Dalam video yang diunggah di channel Gus Nur 13 ofisial disebutkan bahwa acara berlangsung di Soekaraja Banyumas. Acara presentasi madu Rupiah KN13 Strip Jiget Ekonomi Bersama Gus Nur di Soekaraja Banyumas berakhir ricoh saat kedatangan Banser. Alasan Banser mendatangi acara jihad ekonomi bersama Gus Nur karena adanya laporan meresahkan dari masyarakat. Tulis keterangan pada video dikutip pada Sabtu 29 Januari 2022. Walaupun di saat Gus Nur menanyakan masyarakat mana yang resah, pihak Banser kita dapat menunjukkan atau mempertemukan masyarakat yang mana yang resah dengan acara Gus Nur. Bahkan di saat Gus Nur menanyakan video mana yang membuat resah masyarakat ujaran kebencian. Lagi-lagi pihak Banser tidak dapat menunjukkan video tersebut dengan alasan mungkin kalau mendadak tidak kesulitan untuk mencari videonya. Imbuh keterangan dalam video tersebut. Sementara itu dalam video, seorang perwakilan Banser langsung menanyakan mengenai soal apakah Gus Nur sudah divaksin. Gus Nur pun menjawab bahwa dirinya sudah divaksin. Gus Nur menunjukkan bukti bahwa dirinya sudah divaksin melalui smartphone miliknya. Lantas perwakilan Banser menanyakan apakah acara pengajian di rumah keluarga itu sudah mendapatkan isi dari Pak E.T. dan Pak R.W. Gus Nur pun menjawab bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk presentasi madu. Saya cuma presentasi madu dalam madu. Terus galang dana menganggap Gus Nur. Banser kemudian berkata, Intinya, acara ini kami ingin tahu apakah ada acara apa supaya kita bisa klik menganggapnya. Gus Nur kembali menegaskan bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah untuk presentasi madu. Saya presentasi madu. Meminta galang dana untuk saudara kita yang kecelakaan sudah, kata Gus Nur lagi. Banser itu lantas menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Gus Nur hadir di tempat tersebut. Masyarakat yang dimaksud Banser merasa tidak nyaman Gus Nur berada di Banyu Mas lantaran pernah melihat isi ceramah Gus Nur sebelumnya. Gus Nur bilang setiap kali dirinya datang ke suatu kota, alasan yang disampaikan oleh Banser ketika mengeruduk dirinya sama, yakni adanya ceramah yang dianggap meresahkan. Kayaknya dimana-mana saya datang, mesti bahasanya selalu begini. Kan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekornya teler, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal-ugalan, keneknya juga begitu, dan penumpahnya itu kurang ajar semua. Hei, generasi mau TNU, taek! Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, bukan-bukan yuk, jangan-jangan kamu kiri, jangan-jangan kamu... Matamu itu picek! Matamu picek itu! Jancuk jarang, konek-konek. Saya demi anak, demi istri, gak apa-apa sudah. Mau dibilang cebong, terserah. Saya harus bebas. Ini anak istri itu. Nah, singkat cerita begitu. Saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib. Itu, Habib Bulan itu. Ya, gak usah disebut namanya di sini. Ngotori Majelis ini. Ada laporan masyarakat, meresahkan masyarakat. Padahal gak ada. Saya yang mana yang meresahkan? Tanya Gus Nur. Penser itu lantas membahas mengenai video yang ia sebut mengandung ujaran kebencian. Lantas, Gus Nur menanyakan konten ceramah mana yang dianggap meresahkan dan mengandung ujaran kebencian. Nombo yang mana videonya? Nah, ini saya senang. Baru ketemu nih. Kalau selama ini kan kata-katanya. Ujar Gus Nur dalam video itu. Penser tersebut tidak bisa menunjukkannya. Mungkin kalau mendadak mencari, teradak kesulitan. Tapi intinya, masyarakat tersebut pernah melihat. Bahkan seringkali melihat ujaran kebencian yang tidak pro dengan pemerintah. Yang menghujat pemerintah dengan terang-terangan. Ini kan demokrasi. Namun, ujaran-ujaran panjenengan tersebut menyebutkan. Bahkan menjadi provokatif. Jadi mengantisipasi yang seperti itu. Gus Nur latas menanyakan pada jemaah. Oke, yang pertama ini, mumpung belum pulang. Ada enggak sesayap ujaran kebencian? Mengajak warga membenci pemerintah. Lantas, jemaah menjawab kompak. Tidak. Seorang jemaah kesal dengan tingkah Banser dan mencoba menanyakan maksud Banser menggeluduk pengajian yang dikelar di rumah. Namun, seorang Banser segera menghardik dan memasang badannya. Pentrokan nyaris terjadi. Seorang anggota Banser menggelapkan tangan hampir memukul. Meski sempat menolak, Gus Nur akhirnya dievakuasi panitia pengajian. Mungkin alasan Banser tersebut karena Gus Nur pernah mengejarkan bahasa-bahasa kebencian atau bahasa-bahasa provokasi lainnya. Kemarin juga sempat terlihat dalam video sekali bernama Habib Luthi saja. Dianggap mengotori suatu majlis dalam suatu pengajiannya. Mungkin salah satu alasan dari Banser tersebut adalah terkait hal tersebut. Gus Nur juga sering memaki-maki Banser atau pemuda NU dalam video-videonya yang sudah beredar. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum. Supirnya mabuk. Kondikturnya teler. Keneknya ugal-ugalan. Supirnya ugal-ugalan. Keneknya juga begitu. Dan penumpahnya itu kurang hajar semua. Hei, generasi moderno. Taek! Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo! Buka-buka yuk. Jangan-jangan kamu kiri. Jangan-jangan kamu... Matamu itu bijak. Matamu bijak. Jangan cuk jarang, konek-konek. Saya demi anak, demi istri. Gak apa-apa sudah. Mau dibilang cebong, terserah. Saya harus bebas. Ini anak istri itu. Nah, singkat cerita begitu. Saya mau minta maaf. Saya akan cium kakinya Habib. Itu, Habib Bulan itu. Ya, gak usah disebut namanya di sini. Ngotori Majelis ini. Mungkin ada suatu konflik antara Gus Nur dan Banser. Jadinya, ketika Gus Nur mengadakan atau memberikan seramah di daerah-daerah yang dibantau oleh Banser, tentu akan segera dikontor atau disikat serta diawasi oleh para Banser-Banser tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya. Agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih.